Intro Syahrini sukses bohongis antero negeri latar belakang pendidikannya terkuat Istri Reino Barak ternyata dulunya Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Nama Syahrini kini semakin ramai disebutkan apalagi soal pendidikan Yang ditempu istri konglomerat Reino Barak itu Ternyata ia kini diketahui telah berbohong soal latar belakang pendidikannya Diketahui sebelumnya bahwa istri pengusaha itu adalah lulusan Universitas Pakuan Bogor Sebelum menjadi penyanyi sukses tanah air, ia ternyata pernah mengenyam pendidikan di fakultas hukum Selamat siang pemirsa di rumah hari ini saya selaturahmi Dengan almamater saya Universitas Pakuan Bogor Ujarnya Saya kan fakultas hukum dulunya lulusan tahun 2007 ya Pak Beber Syahrini Jadi sebuah Sebelum aku jadi penyanyi harus serjana hukum dulu Jadi memang background educationku itu serjana hukum imbuhnya Ia juga bercerita tentang pencapaiannya pada masa kuliah Ia mengaku bahwa dirinya kerap mendapatkan nilai yang bagus Bahkan mampu menyelesaikan waktu studi yang singkat Aku dapat akreditasi A skripsiku dan aku termasuk adalah salah satu yang cepat kuliahnya Ucap kakak Aisyar Rani Kini diketahui bahwa Syahrini berbohong soal masa studinya Dan latar belakang pendidikannya tersebut Dilansir dari tribu jatim.com Data tersebut tertuang di pangkalan data pendidikan tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Pasalnya penyanyi dengan nama asli Rini Fatima Jailani Memulai studinya pada tahun 2001 Dan lulus pada tahun 2010 bukan 2007 Bukti bahwa ia menyelesaikan studinya selama 9 tahun Kini ramai dibahas netter lewat media sosial Kondisi ayah Rino Barak yang sakit terkam Sempat komentari aksi buciin putranya ke Syahrini Akhirnya menikmati momen berkumpul bersama Syahrini dan Rino Barak Rosa Nobarak, mertua Inces justru digabarkan sedang dalam kondisi sakit Kesehatan suami Riko Barak yang sedang mengalami penurunan ini Diungkap oleh Aisyar Rani, adik kandung Inces Memang kemarin Rosa Nobarak dan Riko Barak terlihat mendatangi Syahrini Dan Rino Barak guna merayakan ulang tahun putra mereka Yang ke-38 tahun Tanpa bestan lewat dan tamu yang berhadir acara syukuran pertambahan usia mereka Yang kerap disapa Pak RBI ini Diselenggarakan secara sederhana dengan postong tumpang Di kediamannya Hadir pula Aisyar Rani bersama Jeffrey Giovanni Sang suami dengan membawa anak-anak mereka Suasana kemeriahan acara ulang tahun Rino Barak itu Kemudian diunggah oleh Aisyar Rani melalui story akun Instagram pribadinya Mengenakan pakaian berwarna senada yakni biru muda Terlihat Syahrini tengah asik mendampingi Rino Barak Memotong tumpang untuk dibagikan Usai memberikan potongan tumpang pertama untuk kedua orang tuanya Aksi romantis Rino Barak untuk Syahrini pun terekam Di hadapan kedua orang tuanya Rino Barak menyiapkan potongan tumpang khusus Untuk Syahrini dengan bertuliskan kata I love you I love you katanya I love you nya luar biasa Ucap Rossa Nobarak melihat tingkah bucin putranya Komentar sang ayah untuk putranya itu pun berhasil direkam oleh Aisyar Rani Yang juga ikut dibuat tak tahan dengan tingkah bucin sang kakak ipar Kata Papa Chano I love you nya luar biasa mbak Jangan fokus ke lengan saya yang kayak guling bayi ini mbak Papa Rani Meski terlihat sumringah merayakan ulang tahun Rino Barak Aisyar Rani mengungkap bahwa ternyata Mertua Syahrini itu sedang sakit serupa Dengan ibu mereka yang tak bisa hadir By the way Papa Chano lagi flu sehat semuanya ya Papa Mama Mama Wati pun sama flu jadi aku ajak Jelas Aisyar Rani Syukur dalam momen kumpul keluarga tersebut Rosano masih bisa beraktifitas dengan baik sembari berguyon Dengan Syahrini dan keponakannya yang juga ikut hadir Meja yang cantik di restoran mewasang suami Syahrini bikin geger saat tenteng tas harga lebih dari 3 miliar Penampilan Syahrini selalu berhasil mencuri perhatian netizen Bagaimana tidak outfit-outfit yang kerap dikenakan oleh inches selalu memiliki harga-harga yang fantastis Membuat syok para netizen Tak hanya penampilannya saat di luar negeri penampilan Syahrini saat berada di tanah air juga tak kalah mewah Kali ini potret penampilan Syahrini saat bergaya di restoran mewah milik sang suami Reino Barat tampak jadi serotan Tampil dengan gaya yang elegan dan menawan Syahrini dikabarkan menenteng sebuah tas dengan harga yang tak main-main Bahkan kabarnya tas milik Syahrini ini ditaksir memiliki harga lebih dari 3 miliar rupiah Melihat harganya yang tak heran jika banyak netizen yang dibuat syok dan tak bisa berkata apa-apa Seperti apa tampilan mewah Syahrini yang satu ini? Yuk simak selengkapnya Sebelum melihat detail tas yang dikenakan Syahrini, Sobat Grid juga wajib banget melihat penampilan menyeluruh istri Reino Barat ini Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Syahrini tampil elegan dengan penampilan yang menawan Pertama-tama Syahrini mengenakan baju atasan berwarna putih polos yang dipercantik dengan outer panjang Syahrini memilih outer putih polos yang dibuat menggunakan bahan les yang terlihat mewah Kemudian untuk menambahkan warna pada penampilannya, Syahrini memilih celana panjang berwarna kuning yang terlihat cerah Lalu dipilih kerudung dengan warna hijau kebiruan yang terlihat kalem dan tidak mengganggu Mix and match warna Selanjutnya Syahrini kembali memilih warna putih untuk alas kaki berupa point high heels yang dikenakannya Kemudian tambahan tas berwarna silver yang ada di tangan Syahrini tampak menyempurnakan pelampilan istri Reino Barat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!